Intro Kali ini ada satu cerita datang dari mas Rizky di Brebes Brebes perbatasan dengan Cirebon sana mungkin daerah Losari Nah mas Rizky itu bapaknya adalah seorang penjual ayam Ayam yang masih hidup yang biasa dijual di pasar seperti itu ya Dan ada satu cerita yang pernah didapatkan mas Rizky waktu itu dari bapaknya Nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Dan kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapak Horror Terima kasih banyak semuanya Baik Cerita dari mas Rizky ini adalah cerita yang didapat dari bapaknya tadi Namanya Pak Muhan Pak Muhan itu adalah seorang penjual ayam di pasar Biasanya Pak Muhan itu berdagang dari rumah naik sepeda Di belakangnya itu ada keranjang yang gede Keranjang ayam ya Mungkin kawan-kawan pernah lihat lah susah ngegambarinya Nah itu di dalamnya kan banyak ayam disitu Biasanya pagi-pagi sekitar jam 6 Atau mungkin setengah 7 paling siangnya Pak Muhan itu udah pergi dari rumah Sewaktu sampai di pasar tersebut Hari itu bener-bener aneh Ada sebuah kejadian yang Menurut Pak Muhan itu Ini kok baru pertama kalinya Kejadiannya itu sekitar tahun 2009 Nah hari itu Pengunjungi hari Jumat Oh ya kebetulan hari Jumat Hari Jumat itu Biasanya tuh lagi rame-rame nya Pembeli ayam Orang nyari ayam Pokoknya gak tau lah Entah ayam Entah burung-burungan yang lain ya Burung darat Dan karena campur waktu itu pasarnya Nah disitu hari Jumat itu Entah kenapa Kok semuanya beda Bener-bener Pak Muhan itu ngerasa hari itu Meskipun ramai Tapi dia gak dapet satupun pelanggan Sampai jam setengah 12 siang Pak Muhan pun mikir ini kenapa ya Jadi banyak pembeli Itu cuman lewat gitu doang Lewat Gak bahkan gak nawar Gak apa Pak Muhan itu udah Monggo mas Ayamnya Ini ayam bagus Dan yang lain Promosi udah Ngundangin yang lewat di depannya Tapi mereka tuh kayak Seolah-olah tuh acuh cuek gitu ya Cuman ada sesekali Itu orang yang ngelirik doang Terus udah Pergi lagi Pak Muhan itu Beberapa kali Katanya tuh sampai cengar-cengir Ke sesama rekan penjual Ayamnya di sampingnya Kok ayamku Orakaton katanya Kok ayamku gak kelihatan Ini kenapa ya Wah mungkin turun rejekimu mas Kali Kata orang-orang yang ada di sekitarnya Waktu itu Ya sudah hal itu gak Mematahkan semangatnya Semangatnya Pak Muhan Waktu itu mungkin sekitar jam 10 Belum ada satu pembeli pun Kayak gitu Terus promosi segala macem Pun sampai setengah 12 siang Hari Jumat ini Pak Muhan itu udah harus Cabut harus pulang Karena dia tumur sholat Jumat Gak satu pun Ayam yang Terjual Padahal menurut Pak Muhan Waktu itu Ayamnya itu Kondisinya itu Bagus-bagus Sehat-sehat Gemuk-gemuk lah Dan harganya juga ya Karena Ada ini ya Ada Partner-partner penjual yang lain Harga kan gak boleh Asal main banting Gitu aja Jadi tetap ada ketentuannya Harganya itu segini Kalaupun mau selisih ya Itu gak jauh-jauh banget lah Paling 2000 Atau maksimal itu 5000 Udah di Agak sedikit dibanting Harga waktu itu Tapi tetap aja Gak satu pun yang tertarik Malah lebih milih Apa namanya Ke sebelah sana Kayak dilewatin gitu doang Berhenti di satunya Berharap Semoga gak jadi gitu Kali aja rejekiku kasih satu Atau gimana Eh malah beli Dari sini gagal Pak Muhan itu cuman dilewatin Ke yang disebelahnya sana Dia pun bingung gitu Apa sih yang sebenarnya terjadi Mohon maaf Bersin dulu tadi Mohon maaf Apa namanya Dilanjut aja Pak Muhan pun bingung Waktu itu Ya sudah Hari itu pun Dia pulang Setengah 12 Untuk itu tadi Sholat Jumat Dia itu kepikiran Waktu itu Ah Masa iya Gak ada satu ekor ayam pun Yang kejual Kalau kayak gini Repot nih Dia pun akhirnya inisiatif Malam Sabtunya Berarti waktu itu Dia inisiatif Ah sore Udahlah aku mau jalan Mau jual di Tikungan sana gitu Iseng-iseng aja Berdiri disitu Nongkrong disitu Barangkali ada yang mau beli Sore Sekitar jam 4 Pak Muhan itu keluar dari rumah Menuju ke suatu tempat Yang Kayak semacam tempat Alternatifnya Pak Muhan Untuk berdagang ayam Jadi kalau di pasar Udah penuh gitu ya Sama berdagang Pak Muhan itu Akan bergeser ke spot tersebut Yang sebenarnya itu Bukan pasar Itu kayak Jalanan biasa Perempatan kecil Nah disitu tuh kayak ada Apa namanya ya Lapak kecil Ada tanah kosong Nah itu kayaknya Pikirnya Pak Muhan Oh ini bisa nih Ditempatin disini Nah Pak Muhan pun Berangkat kesana Sore itu Sekitar jam Setengah 5 sore Hari waktu itu Boleh dibilang Bagian barat Itu kayak ketutup awan Gak mendung Cuman hanya ketutup awan Akhirnya agak sedikit Gelap Begitu ya Sekitar jam setengah 5 sore Atau jam 5 lah Pak Muhan juga gak Begitu yakin Karena dia gak ngebawa jam Karena gak bawa jam Jam sore itu Ada sepasang Laki-laki dan perempuan Dia itu Jalan Bawa kurungan jago Tas jago Apa namanya istilahnya ya Mungkin kalian juga tau Tas yang biasanya dipakai Buat bawa ayam jago Yang ekornya kadang keluar Seperti itu Nah ada yang bawa itu Bapak-bapaknya Sama ibu-ibunya itu Jalan kaki Untuk-untuk kesana Ngedeket ke arahnya Pak Muhan Pak Saya mau Jual ayam Katanya begitu Jual ayam Maaf Pak Ayam apa ya Pak Ini ayam jago Bagus Pak Ini jago Bangkok Katanya begitu Pak Muhan pun sempat Ngelihat Masih kecil ya Pak Iya Pak Masih kecil Kata si orang tua Tersebut Bapak-bapak tersebut Gini Pak Mohon maaf Saya kalau mau jual Saya gak bisa Kata Pak Muhan Soalnya apa Saya dari pagi itu Belum dapat pelanggan Kata Pak Muhan Terus terang Tapi Gimana ya Pak Saya juga bingung Kata Pak Muhan Yaudah Gini aja Pak Misalnya Si orang tersebut Manggilnya sama-sama Pak Susah Yaudah Gini aja Pak Ini ayam saya Gimana Gimana kalau Ditukar sama Ayamnya Bapak Saya dapat Beberapa aja Katanya begitu Nanti Kurang-kurangnya Ya terserah Jenengan mau Nawar berapa Saya tambahin Kata si Bapak Tersebut Pak Muhan Sempat berpikir Boleh juga Jadi misal Kayak ayam Tiga Nanti Dukar jadi Cuman satu Terus Dapat ini Dapat kembalian Kayak gitu kan Lumayan Pikirnya Pak Muhan Tukar tambah Nah disitu Pak Muhan Berpikir sejenak Dan akhirnya Memutuskan Oke deh Pak Kalau kayak gitu Bapak maunya berapa Oh sekian 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 Gimana Pak Boleh saya lihat Ayamnya Pak Kata Pak Muhan Ayam tersebut Diambil Sama Pak Muhan Dipegang Ini ayam Gede ya Hidup gitu Tapi kok Enteng Ayamnya Ya sudah Gak apa-apa Wis Kata Pak Muhan Mungkin Dianya yang salah Pak Muhan Atau Gimana Cuman ngerasa Kok ini ayam Tuben Lebih enteng Dari Ukuran ayam Pada biasanya Dagingnya juga Lumayan tebal Waktu itu Cuman Gede Ukurannya Gede Mudah Tapi udah Lumayan gede Tapi belum tua Banget Oh ya sudah Pak Gini aja Segini Segini Gak dijelasin Ya intinya Deal Waktu itu Pak Muhan Pun Eh Pak Muhan Si Bapak Tadi pun Akhirnya ngasih Tambahan Pak Nambahnya Segini Gimana Pak Oh ya sudah Nggak apa-apa Mas Ditambahin Eh Dibayar Sama si Bapak Tersebut Mohon maaf Ini hidung Tiba-tiba Mampet Begitu aja Ada perubahan Suhu Mungkin secara Mendadak Nah Kayak gitu Akhirnya Apa namanya Sore itu Selesai Si ayam tadi Ayam dari Bapak-bapak Tersebut Dibawa sama Pak Muhan Si bapak-bapak Itu pun Pergi meninggalkan Si ibunya Itu nggak ngomong Apa-apa Ibunya Cuman ngeliat Ngeliat Gini doang Kayak gitu Akhirnya Bapak Muhan Pun pulang Ke rumah Lumayan Meskipun Bawa uang Nggak banyak Tapi setidaknya Ya ada lah Oh ya Alhamdulillah Dapat uang Meskipun Cuman segini Berarti Sore ini Saya pergi Itu nggak sia-sia Pikirnya Pak Muhan Sesampainya Di rumah Ayam yang tadi Didapat dari Bapak Itu kan Selama pulang Itu taruhnya Di Stang Sepedanya Karena Taruh di belakang Mau ditaruh Di mana Jadi cantilin Nah itu Dikeluarin dari Sepedanya Ditaruh di belakang Sana Pak Muhan pun Mandi Dan yang lain-lain Buat Apa namanya Sholat mahrib Selepas sholat mahrib Pak Muhan itu Kebelakang Mas Rizky waktu itu Nggak terlalu Ngurusin hal tersebut Ya Mas Rizky Masih SMA Waktu itu Jadi dia tuh Mikirannya yang main Sama Dan yang lain-lain Lahan Anak muda Bapaknya Kesana Kebelakang Nengokin Ayam-ayamnya Nah Saat ditengokin Penasaran dengan Ayam yang Dia beli dari Si bapak itu Ditengokin Diambil Dipindahin kekurungan Ayam itu tuh Diem aja Bener-bener Diem aja Nggak ngapa-ngapain Nurut Mungkin karena Udah malam Tapi ayam ini Kok malah Anehnya tuh Begini Kok nggak ada Suaranya Pikirnya Pak Muhan Ini ayam kok Tenang banget Sehat-sehat Berdiri Begitu ya Normal Tapi nggak ada Suaranya Nggak ada Kok-kok-kok Dikit gitu Atau gimana itu Kok ayam ini Diem banget Udah biarin aja lah Disitu Dikurungin Pakai ayam Kurungannya ayam jago Yang emang Gede itu kan Udah Pak Muhan pun Masuk lagi Kedalam sana Sampai akhirnya Sekitar Mas Rizky Waktu itu Ya tadi siapa yang Kirim cerita ya Mas Rizky Kalau nggak salah bener Mas Rizky Waktu itu Dia udah Pulang ke rumah Udah tidur Sekitar jam 10 malam Pak Muhan juga Udah mulai istirahat Pak Muhan Kebetulan tidurnya Di ruang tengah Di sofa sana Udah Rebah-rebahan Kayak gitu Tiba-tiba Ayam itu Di belakang itu Ngeluarin suara Kukuk Kukuk Suaranya ayam jago Kayak gitu Bunyi Udah mulai bunyi Kedengeran nih ayam Pak Muhan pun Karena tau Ini suaranya ayam jago Pak Muhan pun Ke belakang Ditengokin Ayam itu tuh Aneh Dia Apa ya Lehernya Posisi ayam itu tuh Tidur begini Biasanya Ayam tidurkan Ya kepalanya Tetep begini Cuman mendekin Lehernya doang Ini tuh Enggak Lehernya itu Gelosor ke tanah sana Pikirnya Pak Muhan kan Udah lah Ayamnya mati Atau gimana Kayak ayam ngantuk Itu gelosor Tidurnya Seperti itu Pak Muhan pun Ngedeket kesana Kurungannya dibuka Diambil Lehernya bangun lagi Masih hidup Ternyata Tapi kayak gitu Blek gitu lagi Apa namanya Lehernya itu Nyentuh ke tanah lagi Lah ini ayam kenapa Ayam kenapa Mau mati Atau sakit Atau gimana Sampai akhirnya Waktu itu Pak Muhan itu Kepikiran Ayam ini tuh Gak sehat Jadi dia malam itu Aduh potong aja Tuh gimana Soalnya kalau misal mati Sayang gitu kan Mati kan jadi bangke Gak bisa dimakan Ini kalau misal dipotong Ya kan minimal Bisa dimakan Mungkin ayam ini sakit Atau gimana Akhirnya Malam itu juga Jam 11 malam Ayam tersebut dipotong Dipotong sendirian Orang biasa Motong ayam Anehnya Gak keluar setetes Darah pun Dari ayam tersebut Katanya Pak Muhan sempat Mungkin sempat Diam sejenak disitu Memastikan Apa yang sebenarnya Terjadi Dia salah lihat Atau gimana Emang udah putus Atau gimana ya Ayamnya masih hidup gitu ya Masih begini-begini Leher juga udah potong Tapi gak keluar Setetes darah pun Itu dia bingung Sampai akhirnya Pak Muhan itu Keluar Dari Bukan keluar Masuk ke dalam Ngebangunin Mas Rizki Ki bangun Ki Kenapa Pak Bapak nemu yang aneh Katanya begitu Pak nemu apaan Mas Rizki pun bangun Padahal baru Tidur baru ngeliat sebentar Dibangun Ini kan agak sedikit pusing Pak kenapa Ada apa Sini Ki Sini Ki Bapak Ngeliat ada sesuatu yang aneh Katanya seperti itu Pak Muhan pun Ke belakang Mas Rizki Ngikutin di belakang Saat di belakang Kenapa Pak ada apaan Pak ini loh Ki Liat deh Ki Apa Pak yang aneh Mas Rizki Itu belum Ngeh gitu ya Ini Ini Liatin Iya Pak Kenapa Pak Beberapa saat Mas Rizki itu Bener-bener Belum Ngeh waktu itu Ini ayam Habis tak potong Ki Gak ada darahnya Katanya seperti itu Kata si bapaknya Lah Masa Iya Pak Iya beneran Gak ada darahnya Katanya seperti itu Wah Ayam apaan Pak Coba lihat Pak Coba Mas Rizki pun akhirnya Nengokin gitu Emang bener Itu daging udah Jadi begini Mirip kayak ayam Udah mati Terus dipotong Ya gak ada darahnya gitu Cuman daging kebuka doang Kayak gitu Wah Pak ini gak bener Pak Ini aneh Pak Kok serem begini ya Pak Ini ayam apaan Bapak dapat dari mana Ceritalah Bapaknya kemas Rizki Dapat dari orang Begini tadi sore Blah-blah-blah Dituker sama Ayam-ayam yang lain Terus gimana Pak Ini mau diapain Pak Ya gak apa-apa Pak aku penasaran Pak Coba dibuka di dalamnya Pak Akhirnya apa Belum dicabutin bulunya Belum sempet dicabutin Dibelah bagian dadanya Kesitu Dibuka Lebih kaget lagi Ayam itu tuh isinya kapas Katanya Bukan kapas ya Mungkin kapuk Kata Mas Rizki Awalnya mikirnya Ini kok isinya kayak kapas Putih-putih Begini Pas dibuka lagi Itu mirip kayak Entah kapas Entah kapuk gitu Kapuk randu Nah isinya tuh kayak gitu Basah di dalamnya Kapas tersebut Pak ini kok isinya Begini Bapak Dapat ayam ini Dari mana Pak Ya kan Bapak udah cerita Tadi Iya maksudnya Orang itu tuh siapa Ya udah tau Bapak Waduh ini gimana ya Pak Udah Ki Udah Ki Ini aja Ki Gak usah diapapain Udah masukin lagi tuh Kapas-kapasnya Segala macem Udah Perasaan Bapak tuh Gak enak katanya Perasaan Bapak gak enak Udah kurungin aja Disitu Ki Pak maksudnya Dikurungin gimana Nanti disemutin gimana Pak Ah barang beginian Gak mungkin disemutin Kata Bapaknya Udah udah masukin Kurungan lagi Masukin kurungan lagi Itu udah dipotong Ayamnya juga udah mulai Udah mati ya Udah diem Udah kaku Ditaruh di dalam kurungan Ditutup kurungan Atasnya tuh diganjel Beberapa batu batak Pak ini kenapa Bapak melakukan hal tersebut Udah biarin aja Gak apa-apa Udah kamu tidur aja Kesana Biar Bapak yang jagain Biar Bapak yang Inilah Yang melek Katanya begitu Pak emang ada apaan sih Pak Udah 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 kamu tidur aja Kamu tidur aja Mas Rizky pun nurut Kedalam sana Masuk ke kamar lagi Pintunya waktu itu Dibiarin terbuka Ya mas Rizky tiduran gitu Tapi sempet kepikiran Beberapa menit sebelum Akhirnya mas Rizky itu Ketiduran Bapaknya masih di ruang tengah Dan anehnya tuh begini Bapaknya setelah motong itu Bapaknya udah sholat isya Dan itu masih Kategori sore ya Kok bapaknya Ambil wudhu lagi ya Kedengeran dari kamarnya Mas Rizky Kayaknya bukan cuci tangan ini Kok agak sedikit lama Mungkin bapak tuh Ambil air wudhu atau apa Ternyata bener Bapaknya tuh gelar sejadah Di ruang tengah situ Dimana dari kamarnya Mas Rizky itu kelihatan Bapaknya cuman Duduk doang disana Gak sholat Gak apa Cuman duduk Gitu ya Sambil pegang tasbih Lebih mirip Kayak orang yang lagi zikir Lebih mirip Kayak orang yang lagi berdoa Bapak sebenarnya Kenapa itu Ada ayam seperti itu Kok bapak seperti ini Apa ada sesuatu yang terjadi Apakah akan ada sesuatu yang terjadi Atau gimana Mas Rizky pun Merem melek Merem melek Dia tuh sebenarnya udah ngantuk Tapi rasanya kok gak enak ya Kalau misal nanti ada sesuatu yang terjadi Terus bapaknya tuh harus menghadapinya sendirian Kan kasihan Pikirnya Mas Rizky Dia pun sekuat tenaga Nahan rasa kantuknya waktu itu Tapi akhirnya Mas Rizky pun tertidur juga Entah tidur berapa lama Tiba-tiba Mas Rizky itu kebangun Mungkin karena tidurnya itu Tidur apa ya Tidur waspada ya Jadi ada suara Gerosak sedikit aja Mas Rizky itu langsung melek begini Dan langsung seger badannya Ngelihat Ada bui gerosak Kedebu-kedebu gitu Kayak suara langkah Lari Seseorang Mas Rizky langsung kepikiran Bapaknya ini Ngelihat langsung ke posisi Bapaknya sholat tadi Udah gak ada Soal lagi duduk sambil berdoa tadi Itu udah gak ada Bapaknya Jangan-jangan Bapak ke belakang Jangan-jangan tadi suaranya Bapak Mas Rizky pun bangun Ngikutin Kesana Nyariin Bapaknya Tengok-tengok ruang tengah Emang gak ada Di kamar satunya Di kamar ibunya pun Gak ada Dia ngikutin ke belakang sana Ke area perkandangan Disitu ya Jadi memang Banyak beberapa ayam disitu Disitulah Mas Rizky Ngelihat sesuatu Yang mungkin Untuk pertama kalinya Dilihat sama Mas Rizky Dan Dikategorikan sama dia itu Sebagai hal yang Bener-bener Diluar nalar Bapaknya berdiri disitu Di belakang sana Masih ketutupan Sama Bapaknya Dipanggil Pak, Pak Pak, Pak Bapaknya itu cuman begini Kayak seolah-olah Ngasih kode Diam Tenang Udah disitu aja Seolah-olah seperti namanya Anak muda Penasaran Mas Rizky pun Agak sedikit maju Ngelongok-ngelongok Begini, Pak Kenapa, Pak Ada apa, Pak Sss Nya, Pak Akhirnya Bapak Keluar Bapaknya keluar Suara seperti itu Sss Jangan berisik Ngelongok lagi Begini Kan karena di area Perkandangan itu Kan gelap Kurungan ayamnya Kurungan ayam Jago Bangkok katanya Yang gede itu Kok ada isinya Di dalamnya Mas Rizky pun Bingung Pak Itu apa, Pak Kata Udah udah Jangan nanya-nanya Dulu kata Bapaknya Udah jangan nanya-nanya Dulu Diam-diam-diam-diam Kata Bapaknya Diperhatiin Di longak-longok Begini Itu apa ya, Pak Mas Rizky Mas Rizky makin Kelihatan jelas Makin kelihatan jelas Itu adalah Sosok perempuan Mirip Kuntilanak Katanya Seperti itu Pak Itu kok Kuntilanak ya Pak Katanya Dibilangin Diam-diam Kamu tunggu disini Tapi ngomongnya Pelan-pelan ya Penuh penekanan Kamu tunggu disini Kamu jangan ngedeket Kata Bapaknya Bapak aja yang ngedeket Kamu disini Pak Tia-tia Pak Yaudah diem Bapaknya agak sedikit kesel Agak sedikit marah Mas Rizky pun Duduk Bukan duduk Berdiri disana Disamping pintu Ngeliatin Bapaknya Jalan pelan-pelan Menuju ke arah Kurungan tersebut Bapaknya Nggak tahu Apa yang dilakukan Disana Bapaknya jongkok Sejenak Selama beberapa menit Kemudian Bapaknya itu Bangun lagi Setelah bangun Kurungan itu Dibuka Sama si Bapaknya Mas Rizky Dibuka Begini Sosok tadi Yang Awalnya masih jongkok Dia Nah kata si Bapaknya Mas Rizky Tangi katanya Bangun Suruh bangun Sosok tersebut Dia pun bangun Dan begitu bangun Disitulah Mas Rizky itu Malah tambah gemeteran Sosok yang Mirip Kayak Kuntilanak itu tadi Besar Oh apa namanya Rambutnya panjang Ininya warnanya putih Dresnya Dia berdiri Dan saat berdiri Itu lebih tinggi Dari Bapaknya Bapaknya itu Kayak sedadanya Doang Dan karena Atap Di belakang rumah itu Agak rendah Sampai sosok Anggap aja Kuntilanak Sampai sosok Kuntilanak itu Agak ngebongkok Begini Disitu Mas Rizky Gak bisa ngapa-ngapain Dari tadinya Berdiri Begini Dia pun Gelayut Lemes Kebawah Ngelosor Tapi Dia pengen pergi Waktu itu Cuman Gak tega Kalau aku pergi Nenggalin Bapakku Sendirian Disitu Dia pun bertahan Disana Nah si Bapak itu Gak tau Ngapain Ngobrol Atau apa Atau apa Atau apa Si sosok tersebut Itu begini loh Turun lagi Jongkok lagi Dimasukin Kedalam Kurungan lagi Sama Bapaknya Mas Rizky Silep Kan posisinya Bapaknya Mas Rizky itu Berdiri Nutupin kurungan Pakai sarung Bawahnya Mas Rizky posisinya Jongkok Nyender Di Samping pintu Belakang Ngeliatin itu Gak keliatan Kurungannya Begitu Bapaknya Bergeser Ki sini Katanya Dipanggil Pertama Nengok Oh masih ada Mas Rizky Akhirnya Mas Rizky pun Dipanggil Ki sini Mas Rizky lemes Mau bangun aja Susah Sampai pegangan Lutut Dia mendekat Kesana Sosok yang Tadi Bentuknya Mirip Kayak kuntilanak Tapi tinggi Itu Udah berubah lagi Menjadi Ayam Katanya Ayam Hidup Bekas Potongan Yang gak ada Bekas Belahan Di dadanya Itu juga Gak ada Bener-bener Pak kok hidup lagi Pak Ya udahlah Udah kamu gak usah Mikir yang Aneh-aneh Kamu lihat tadi Ya pak Aku lihat semuanya Ya udah biarin aja Udah biarin Gak usah diapa-apain Cariin kain Katanya Kain apa pak Ya apa ajalah Serbet atau apapun Dikumpulin Mau buat apa pak Buat nutupin Kurungan ini Dicariin apapun Itu Ada bekas spray Yang memang udah kotor Waktu itu Diambil sama mas Rizky Ini pak Iya gak apa-apa Ditutupin kurungan tersebut Diganjel lagi Pakai batu bata Pak Itu apa sebenarnya pak Yaudah Jangan disini Ngobrolnya Kita pindah ke ruang tengah Akhirnya mereka pun Pindah ke ruang tengah Diceritain Jadi gini Mungkin Itulah Salah satu Keuntungan Orang belajar Kita belajar Ya gak ada salahnya Termasuk belajar Yang Kayak gitu Kayak gitu Kata mas Rizky Maksudnya kayak gitu Kayak gimana pak Ya kita belajar berdoa Kita belajar bersikir Pikiran kita itu tenang Belajar untuk tenang Jadi Ada masalah kayak gini Alhamdulillahnya Ini juga Bapak Baru pertama kali Mengalami hal seperti ini Dan Alhamdulillah Berhasil dikomunikasikan Pak Apa sih bapak Ngomong apa Itu Ki ayam itu Itu tuh kayak ayam buat Kayak nyari tumbal Atau apa Kayak gitu Bapak Ya mungkin Niatnya seperti itu Yang bapak sama ibu-ibu Kemarin itu Tapi Alhamdulillah Ketahuan Dari awal mulai dipotong Kok gak ada darahnya Terus dikamu Yang inisiatif Dibeset isinya Seperti itu Kayak kapuk Terus Tiba-tiba Saat bapak Ya bapak doain Bapak minta petunjuk Ditunjukkan Sesuatu yang gak terlihat Dan Alhamdulillah Bapak ngeliat Di dalamnya Ayam itu tuh Berubah jadi Seperti itu Dan Ya bapak sempet Ngomong tadi Ya kamu pulang Jangan ganggu Keluarga saya Kenapa Karena Kami udah tahu Siapa kamu Pulang aja pulang Ini nanti besok Ya insyaallah Ayam itu tuh Udah gak ada Mungkin Kalau bapak bener ya Katanya begitu Oh jadi begitu ya pak Iya ya Apalagi pak Ya udah sementara Itu aja Kata bapaknya tuh Bapak belum tahu pasti Belum 100% Bapak yakin Tapi itulah yang Kurang lebih Bapak tahu Itu kayak gitu Mas Rizky pun Akhirnya kesana Masuk ke kamar lagi Tidur Bapaknya itu Tampak masih di ruang tengah Dia itu Sepertinya Masih melanjutkan ya Berdoa-berdoa itu tadi Sampai kesokan paginya Entah jam berapa Mas Rizky bangun Yang jelas masih gelap Penasaran Loh bapaknya udah gak ada Mas Rizky ke belakang Nyusul ke sana Bapaknya itu ada Di dekat kurungan sana Kayak orang yang baru Ngecekin gitu ya Dan ternyata memang bener Ayamnya itu udah gak ada Gak ngerti Ayam yang gak ada dibuang bapaknya Atau memang Menghilang dengan sendirinya Mas Rizky itu gak tahu Dan gak menanyakan hal tersebut Ke bapaknya Yang jelas Alhamdulillahnya Bapaknya dan keluarganya itu Semuanya selamat Oh iya Sosok mirip kuntilanak itu adalah Kuntilanak Tapi katanya jantan Gak ngertilah penjelasannya Seperti apa Itu kata bapaknya itu Kayak gitu Ini jantan katanya Laki-laki makanya Simbolnya itu Pakainya ayam jago Kata bapaknya Ya sudah Mas Rizky pun gak nanya-nanya Lebih Gak nanya-nanya Lebih mendalam Ya karena ya Serem juga Waktu itu Dan ya inilah Yang diceritakan oleh Mas Rizky Terima kasih Mas Rizky Dari Mungkin perbatasan Berbes sama Cirebon Sana daerah Losari mungkin ya Terima kasih Udah berbagi ceritanya Kawan-kawan di rumah Terima kasih banyak Mohon maaf Misalnya ada sesuatu Yang gak berkenan di mata Di hati di telinga kawan-kawan Semuanya mohon dimaafkan Selamat hari Sabtu Selamat berakhir pekan Doa terbaik Dari kami itu Kawan-kawan semuanya Dimudahkan segala sesuatunya Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga kesehatannya Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak horror Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton